Oke kabel MCN jadi kabel modip tanpa rubah kabelnya by Ashak Aas kabel MCN kabel 30C5C kabel mikro yang seperti Nokia 5130 jadi kabel modip tanpa rubah kabelnya oke sekarang kita buka MCN boxnya dulu programnya dulu versi MCN versi 340 atau versi terbaru saat ini kita pindah di USB scan kita pilih kabel 30 ingat kabel 30C5C kita klik ini kita di P1 kasih pibat P2 D minus P3 D plus P4 P don P5 GND kita apply kita save kasih nama apalah terserah anda saya kasih nama disini kabel modip oke sekarang kita siapkan handphonenya untuk yang pertama saya akan coba handphone MTK MTK 6250 garis miring A625A oke handphone mati dengan baterai handphone mati dengan baterai kita centang disini USB karena nanti ini kabelnya kita sudah rubah kabelnya kabel sudah terpasang di MCN kita klik apply dulu setelah kita klik apply kita centang USB kabel kita centang USB kabel setelah itu handphone mati dengan baterai kita klik aksi apa yang kita mau misalkan rehat kita klik rehat handphone mati dengan baterai colokkan colokkan kabel USB colokkan kabel MCN nya ke handphone tanpa tekan apa-apa sama handphone handphone mati dengan baterai colokkan kabelnya handphone mati dengan baterai colokkan kabelnya ini dia langsung jalan proses rehat berlangsung jadi kita tidak menggunakan kabel USB biasa lagi kita tetap menggunakan kabel MCN tetapi kita rubah tarik sebelumnya oke proses rehat selesai nah sekarang kita cabut lagi kabelnya kita cabut kabel di handphone lepas lagi baterai di handphone pasang lagi baterai di handphone ini untuk MTK setelah itu kita klik misalkan unlock kita klik unlock dulu setelah itu waiting for USB port kita handphone mati dengan baterai kita pasang kabelnya pasang kabel MCN nya ke handphone langsung ke detek jadi perlu diingat sebelum kita melakukan flash USB itu driver daripada MTK harus di install dulu harus di install dulu ini prosesnya jalan mulus oke down semua down sekarang kita melangkah ke CPU M-Star CPU M-Star ini CPU M-Star colokannya seperti Nokia 5130 atau seperti pada kabel MCN kabel 30C5C disini kita apply lagi kita apply kita pindah ke tab M-Star kita pindah di tab M-Star kita coba boot auto dulu kita klik reat handphone tanpa baterai handphone mati handphone mati tanpa baterai dan tanpa baterai kita colok kabelnya ke handphone ini port not support oke coba kita klik tanpa melepas handphone nya kita klik reat lagi ini handphone tetap terpasan ini prosesnya jalan dari pertama tadi awalnya gagal ini dia gagal seperti ini karena saya langsung klik reat saya klik reat terus saya colok handphone nya tanpa baterai handphone nya tanpa baterai saya colok ke kabelnya saya colok kabelnya ke handphone nya dia not support begini terus yang tadi ini yang cara kedua yang cara kedua ini saya tidak lepas lagi handphone nya handphone nya tetap tercolok saya langsung klik reat dan jalan lihat bot yang kita pilih disini auto oke sangat simple sangat mudah jadi ini adalah trik untuk merubah kabel MCN kabel 30C 30C kabel 30C 5C menjadi kabel modif by Ashak Aas oke demikian tutorial dari saya salam Ashak Aas Lukisel Jeneponto Sulsel Assalamualaikum semoga dipahami dan dimengerti terima kasih 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 terima kasih